Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya Kukurang7 di video kali ini saya akan berbagi ilmu berbagi kemalaman dengan teman-teman semua para subscriber dan para pemula cara menghadapi motor bit ISP yang tidak bisa digas teman-teman ya secara terhidup tidak ada kodomil ya teman-teman cuman tidak bisa digas ya seperti ini kondisinya digas mati ya di stater hidup cuman digas mati teman-teman seperti ini tidak bisa angkat lagi mesinnya ya di gas tidak bisa full gasnya kemudian mati teman-teman ya kalau seperti ini saya sudah sering temukan ya penyakit di motor bit ISP ya langsung saja ke pokok permasalahannya ya teman-teman tidak usah buka TB atau lain-lain kita langsung cek tekanan full pumpnya teman-teman ya kita akan cek tekanan full pumpnya pasti ini tekannya tidak sesuai ya dengan kebutuhan yaitu sekitar 45 PSI teman-teman kita cek ya ini benar saja ya teman-teman tekanannya itu sekitar 15 atau 20 PSI ya makanya motor tidak akan bisa digas ya teman-teman stater bisa hidup cuman digas dia akan mati teman-teman ya kita konsultasi dulu ke onernya ya tidak kita langsung ganti-ganti saja rotak atau saringan full pumpnya kita konsultasi dengan yang punya motor mau diganti apa mau cuma diakali agar tekanannya bisa naik lagi teman-teman bisa saja pas onernya dananya lagi minim ya ini benar saja setelah di konsultasi ke yang punya motor katanya suruh diakali saja teman-teman ya kita buka dulu bau penekan atau penutup full pumpnya teman-teman ya seharusnya emang kita harus bijak ya teman-teman kadang yang punya motor keuangannya lagi tipis ya gimana caranya agar motor bisa normal kembali tanpa harus mengganti part ya sehingga konsumen kita jadi merasa senang ya karena pas kebetulan lagi dananya lagi minim ya kita buka dulu rangkaian full pumpnya ya kita lepas bagian rotaknya teman-teman ya kemudian kita akan tutup ya lubang yang di tengah ini dengan baut teman-teman ini fungsinya agar tekanan bisa naik kembali ya teman-teman ya kita cari baut yang sekiranya pas ya bisa menutup di lubang yang tengah itu teman-teman ya tidak usah di lem besi cukup tutup pakai baut nanti dia akan tertekan sama rotak teman-teman ya ya kita rakit kembali rotaknya ya urutan kabel-kabelnya jangan sampai lupa ya teman-teman kalau teman-teman yang biasa otak atik sendiri ya bukan bengkel atau bukan mekanik bisa di foto dulu rangkaian kabelnya nanti kalau mau rakit kembali bisa tidak salah kabel ya teman-teman ya perhatikan ini kabelnya merah dulu setrum di bagian indikator bensin kemudian hitam tengah merah lagi di bagian plus rotak dan hitam lagi di min rotak teman-teman ya setelah kita bersihkan saringan pulpamnya teman-teman ya ini pempesnya sudah di bersihkan tiga kali kita langsung rakit saja kita pasang o-ringnya ya kita pasang ke tengki teman-teman ya kita akan cek dulu ya tidak usah dipasang plat penutup dulu kita akan cek tekanannya ya bisa terlihat ya teman-teman ini tekanannya bisa 40 PSI sekarang ya dan motor bisa langsung digas ya teman-teman ini sudah tidak mati lagi ya di gas langsung isi ya teman-teman ini tidak ada ubahan di TPS atau di injector atau tebelnya dibersihkan ya ini langsung ke sumber masalah adalah di bagian tekanan full pump ya teman-teman ya oke sip ini sudah dipasang semua sayapnya ya kita akan cek lagi dengan terakhir kalinya ya teman-teman kita belum di bawah sama customer ya ini sudah normal gas-gasnya enak ini tidak di reset eh acunya ya sudah ngisi gas-gasnya teman-teman semoga bermanfaat video simple ini teman-teman jangan lupa bantu subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi berbagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih